Halo 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 lo nda inda 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 Maksudnya kamu begitu inda halo teman-teman semuanya selamat datang lagi di ajgivi channel nah kali ini kita bakal ngebahas tentang update terbaru pubg mobile dámona-d Treatment ya banyak banget perubahan ada fitur baru ada game-mode baru kita bakal nyobain langsung dan Dan gue bakal jelasin ada senjata yang di buff dan di nerf ya Jadi ada berapa senjata yang jadi tambah kuat dan ada senjata yang jadi tambah lemah Dan gue bakal jelasin ada berapa fitur yang berubah dan ini sangat penting banget Dan sangat berpengaruhi cara bermain kalian gitu pastinya ya Oke yang belum update silahkan update butuh file sekitar 600MB Gue saranin kalian pinjem wifi tetangga atau curi Eh curi dong kajar gak betul Mobile laptop temen-temen kalian semua Oke kita bakal bahas yang pertama ada mode baru rager Jadi ini gue bakal langsung cobain aja nanti Jadi kalian main pake mobil ya kemudian kalian perang pake mobil gitu intinya ya Kemudian yang berikutnya adalah mode klasik snow paradise Jadi kalo kalian main di air angle ada kemungkinan kalian akan bermain di mode snow ya Salju-salju gitu nanti gue bakal nunjukin temen-temen ya Kemudian yang berikutnya adalah evo ground ala tempur Ini maksudnya ketika kalian main di TDM Kalian harus setting senjata yang mau kalian pake dulu Jadi kalian settingnya di luar bukan di dalam gamenya Jadi gue bakal nunjukin juga temen-temen ya Jadi buat temen-temen yang pengen latihan pake senjata kayak mutan Pake M16 sekarang sudah bisa Bahkan kalian bisa pake groja langsung Kalian bisa pake AWM langsung in game Enak ya Jadi kalian bisa pake senjata yang kalian mau Cuman bisa satu doang sayangnya Keduanya harus pake handgun Atau gak curi senjata musuh gitu ya Kemudian Pembaruan TPP ya Jadi sekarang TPP bisa FPP Kayak first game for peace Buat temen-temen yang tau ya Gue pernah nunjukin dulu TPP bisa FPP Gue bakal nunjukin juga Kemudian mode klasik Jadi sekarang Kalo kalian mau ngeheal ya Pake kit Kayak pake first aid Dulu kan bisa sambil gerak-gerak dikit kan Sekarang kalo kalian mau ngeheal itu Geraknya tuh lambat banget Jadi kalo kalian yang TPP di pohon itu ya Ada enaknya Enaknya kalian gak bakal kelewatan Gak enaknya kalian bakal panik gitu ya Lambat banget jalannya karakter gue Gue bakal nunjukin juga nih Kemudian mode klasik Jadi kalo kalian pake perban Atau pake bandage Kalian bakal otomatis ngebandage sendiri Jadi saran gue Kalian sekarang ngambil bandagenya 10 Bukan 5 ya Jadi kalian enak Otomatis Ornament ransel ya Jadi buat temen-temen yang gak ikutin eventnya Angry but kalian harus ikutin Kenapa? Karena kalian bakal dapet ornament ransel Jadi bisa goyang-goyang di ranselnya Gue bakal nunjukin juga nih Batasan tier spektator Jadi cheat spektator sekarang udah gak bisa Intinya itulah Dulu ada istilah cheat spektator ya Orang main pake Apalah Gak ngerti lah gue itulah Gue gak pernah Gue cuman denger doang cheat spektator Pembatasan menembak temen sini gak penting ya Kemudian pengaturan sliding Jadi temen-temen yang di TDM Selama ini terganggu dengan sliding-sliding gak jelas Kalian bisa nge-nonaktifin Jadi kalian bisa latihan untuk Shot sambil jongkok Tanpa perlu takut nyeliding-nyeliding gitu ya Kemudian galeri tema ini gak penting Kemudian bermain gak penting juga Penambahan temen gak penting ya Fitur auto buffering temen-temen ya Intinya Kalau kalian nge-lag Diturunkan lah grafisnya gitu ya Buat yang happy-happy kentang Gitu ya Kemudian ini nih Ada beberapa fitur Dimana senjata Ada yang diperkuat dan diperlemah Yang pertama itu Senjata Full action Jadi kalau nembak Torso itu paha ya temen-temen ya Bagian paha gitu kan Demainya bertambah Jadi dulunya itu gak gitu sakit ya mungkin ya Jadi naikin damage-nya Kemudian Deme AWM Dikurangi damage-nya Jadi 120 Gak sesakit dulu Kalau dulu itu badan 2 kali ya Intinya Kalau badannya dia Baru Teken first aid Pakai Pestiga pun Masih penuh pun Bakal kenok Kalau dulu sekarang itu gak bakal kenok Gitu ya Kemudian SMG SMG itu damage-nya ditambah temen-temen Jadi SMG itu kayak uzi makin sakit Mantap Kemudian crossbow ya Crossbow ini Damage-nya ditambah Untuk Torso Jadi lebih gampang nembaknya pakai crossbow Tapi ya Mungkin ini salah satu alasan sih Kenapa banyak player Cina yang pake Dan mereka itu kayaknya pede banget sih pakai crossbow ya GG parah Kemudian shotgun S12K Seven of S Blablabla Itu damage-nya ditambahin 2 semua Jadi pelurunya kan ada 8 ya Kalau selain nembak Itu sekali There Kena semua pasti knock dah Kemudian jarak tempuh Tembaknya shotgun jadi lebih rendah Dark bill itu yang warna merah Itu efek vertikalnya naik Jadi gampang headshot tapi horizontalnya menurun Jadi gak spread gitu ya Kemudian perbaikan BRDM BRDM itu mobil yang dapet dari player Jadi Kalau dulu temen-temen ya BRDM itu BRDM itu kalau dulu kena Eh kena Kalau lo udah masuk musuh bisa masuk Itu kurang ajar itu Jadi sekarang itu kalau lo udah masuk musuh gak bisa masuk Gak bisa numpang Dan sebaliknya Terus Sekarang Nge-lean kiri jauh lebih bagus dan lebih gampang Dulu itu kalau kalian nyadarin atau enggak Lean kiri itu susah banget Kalau kalian TPP Link kiri itu sering kayak gak kesampean lah Kayak susah banget lah ya Tanpa kalian sadari Dan ternyata emang ada kesalahan disana Disini udah di fix Gue bakal nunjukin nanti ya Kemudian peningkatan performa Jadi buat temen-temen yang spesifikasi rendah dan tinggi Ini sama-sama diuntungin ya Jadi gak nge-lag Tulisannya baca ya Nomor 2 dan 3 B dan C itu menguntungkan spek tinggi Yang keempat itu ya Penyempurnaan laju bingkai dasar dari beberapa perangkat Itu frame ya Penyempurnaan frame rate dari perangkat spesifikasi rendah Untuk menyingkatkan kewancaran gitu ya Frame itu bingkai Jadi translatornya kurang ajar nih Gak tau Jadi asal pake Google Translate gitu ya Berikutnya ya Intinya itulah ya temen-temen ya Berikutnya kita langsung nyobain aja dalam game Gue bakal nunjukin berapa hal yang gue jelasin di tadi Ke temen-temen semua Dan kita bakal nyobain main mode barunya Pastinya Oke ini temen-temen Buat temen-temen yang mau dapetin Ornament tas yang dijelasin tadi Itu disini temen-temen Ada Angry Bird Kemudian ini ada quest ya Questnya sampai tanggal 30 itu bagus ya Ini kita bakal dapet ornament ini temen-temen Ini Ornament Valiander Valiander Itu Angry Bird itu bakal di tas kita Nempel-nempel gitu Gratis sih ini Dapet skin Kenapa gak dicoba Kan gue aja baru sehari udah 90 poinnya Butuh 10 hari doang harusnya ya Oke Ini Gue bakal ke training dulu Gue bakal nunjukin apa yang gue jelasin tadi Terkait dengan nge-heal, nge-lean Kemudian mode TPP jadi FPP Itu aja sih Yang paling penting menurut gue Karena itu sangat berpengaruh ke Cara permainan kita Untuk damage segala macam Gue gak bisa butiin Karena Harus in game Waduh suaranya kere banget ya Gue kecelin dulu Gue kecelin dikit ya Oke temen-temen ya Gue bakal nunjukin Keliat nih ya Gue coba ngambil boostingan temen-temen ya Kita nge-boosting ya Gue nge-boosting Liat nih Jalannya jadi lambat banget Nah Kalo untuk Boostingan Ini menguntungkan Ya menguntungkan sih Tapi ya Lu kalo lagi TPP gitu kan Nah gerak Musuhnya tipe-tipe ngeras gitu kan Waduh ripet dah Cuma kalo untuk Mad Kid Dan segala macam itu Bisa ke cancel ya Kecuali vintage ya Bisa ke cancel sendiri Kalo kalian nariknya terlalu jauh Gitu ya Kemudian masalah nge-lead temen-temen ya Buat temen-temen yang Gak banget keliatan Harus pake Red dot Nih Liat nih Nge-leadnya itu Jadi berubah temen-temen ya Nge-leadnya itu jadi Enak banget Jadi jauh Jadi jauh Jadi jauh Jadi jauh Ini ping gue rada-rada tinggi ya Mau dimalumin ya Oke Nge-leadnya kiri sama kanan Jadi sama Gitu ya Mantap Mantul Gitu ya Kemudian yang terakhir adalah FPP jadi TPP Jadi kalian Ini beberapa pro player Cina Sering menggunakan ini ya Jadi TPP jadi FPP Ini bagus banget Kalo kalian mainnya Close Combat ya Close Combat tuh Jadi FPP tuh enak Apalagi kalian lagi gini kan Giar Kalian gak ada FPP tuh Gak keganggu pandangannya Jadi nanti gue bakal nunjukin Gimana cara menggunakan yang baik dan benar Dan sekarang kita langsung keluar aja Kita bakal Ngeliat lanjutin Ke masalah TDM Oke temen-temen Buat kalian yang mau main TDM Saran gue Kalian ke TDM dulu Maupun warehouse atau ruin Sama aja Kalian bisa Buat setting senjata kalian Sebelum mulai Nah kalian bisa pilih senjata apa Yang mau kalian pake Kalo gue Lagi latihan M16 Udah level 8 Jadi kalian pertama-tama itu Cuman bisa pake Ini doang Skop doang Ntar kalo udah naik level Bisa pake yang lain-lain Kemudian Sampai max level lah Kalian bisa pake semuanya Jadi TDM jadi ada goalnya lah Tidaknya orang kayak Iseng ah pengen nyobain senjata ini Gitu Dan ini bisa semua senjata Bahkan AWM kalian bisa langsung pake Jadi kalian baru mulai Langsung udah dapet AWM Ini bukan AWM ya Bukan AWM ternyata ya M24 nih Kurang asem Ternyata gak ada AWM ya Mana AWM Oh gak ada AWM ya Ternyata yang AWM sama rambu gak ada Tapi Geroja ada Kalian bisa pake Geroja langsung Eat game Joss Marco Joss Gitu ya Kemudian kalian bisa naikin levelnya Kalian naikin levelnya Kalian bakal dapet beberapa fiturnya Kalian bisa pake di TDM juga Nah yang terakhir itu kita langsung aja test drive Oh belum 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 Tunggu tuh Jangan kemana-mana dulu Ini temen Fitur barunya ya Kalian kalo main di air angle Kalo ada yang fiturnya winter Kalian kalo ke gunung Kalian bisa pake ice skating Tapi hati-hati Siap-siap ditembakin orang Karena kalian gak bisa ngapa-ngapain Kayak naik motor Kemudian berikutnya Ini mode yang baru Kita bakal nyobain abis ini Kemudian ruins juga ada sedikit perubahan Kemudian Ini dia temen-temen Petanya jadi seperti ini ya Jadi ada salju-saljunya gimana gitu ya Bisa naik Yang terbang-terbang di udara itu Gak tau namanya apa Kemudian Kalian setidaknya dapet adia ini lah ya Dan jangan lupa update Mapnya disini Segala macem Ini ada yang bisa di update Kemudian kita langsung cobain aja deh Sampai hilang suara gue ya Rage Year versi TDM Ini ada yang versi TDM dan ambil TDM itu kita Ancur-ancuran mobil ya Yang ambil itu kita rebut-rebutan Poin gitu ya Gue bakal main ini aja Karena ambil itu agak lama ya Kita langsung squee aja Let's go Siapa tau dapat temen baru disini ya Let's go Let's go Oke temen-temen Kita sudah masuk ke dalam game Nah Kita sudah suruh milih senjata nih Senjata paling bagus apa? Kita coba dari paling kanan ya Bahkan rambut tengah MGL Kiri RPG Demiknya paling rendah sih Tapi kita pakai senjata Berarti kita gak nyetir nih Kita coba ngajak ngomong temen kita ya Ada 12 orang disini ya Kita coba ngajak ngomong temen kita ya Let's crush them Target locked down Fire on this target Target locked down Fire on this target Okay We've lost our lead Okay Mantap Wah ada meledep kemana kita Kita coba ngomong temen kita Tidak Fire on this target Baginya aja mbak Neng Baginya aja neng Oke baginya meledep Wah neng Neng Jangan tabrak gitu neng Kita lost our lead Ya aku masih lagi Neng 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 Nah saya dena aja kita neng Berdua neng Tembakin nih musuhnya ya Tembakin tuh musuhnya nih Ini tebal kena nih Tembak nih Tembakin neng Tembakin neng We've taken the lead We've taken the lead We've taken the lead Fire on this target Target locked down Mati ini sedan nih Meledep lho Meledep mampus Mati tuh Aduh kabur 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 Target locked down Target locked down Target locked down We've taken the lead Oke siap 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 Pasar akan Dikit lagi meledep dia Oke mantep Mantep Mantap Sampe 20 nih Nembakin nih Oh jadi asep deh Target locked down Nembakin terus Meledep lho Meledep mampus Tembakin neng Cabur kabur Target locked down Kita paling cupu ya Tenggak Paling kuas kita berdua Tenang aja Tenggak Tenggak Paling banyak kita ngekillnya nih MVP nih Kita kan Gua cobain lagi Tenggak Cantap loh target, meledukin, meledukin meledukin, meledukin meledukin, meledukin target, tebakkan aduh, aduh, aduh tembakin, tebakkan oke, mantep, kabur dulu gua ampun bosku ampun bos ampun, bingkir bangke lu bisa, warna biru wah, gak ada, eh, warna hijau itu seberang tuh, diambil orang di atas oh, itu, itu, itu aduh, di fitur kita oke ayo, kasih tau, kasih tau hmm, hmm, meledukin, neng ah, ampun bosku tembak, neng hmm, hmm, bikin lagi ayo, menang kita nih, hmm, meleduk siya aduh, duduk apun, apun hahaha terserah, pake apa aja menang nih tadi aduh caranya tau kita menang gimana sih lihat atas tuh skornya, 11-10 kita terserah caranya terserah terserah kamu gak siapa apun ah terserah kelas kaya om itu rp kanya maksudnya terserah Fire on this target Fire on this target Target locked down Fire on this target 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 Tidak siap. Fire on this one. Baru datang sekarap. Setiap peserta ini Tidak di mana peserta ini Waduh, 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 waduh Apun, apun, apun Gak, gak, gak berani Gak, gak, gak berani Tau dia lawannya Hmm, mantep Gak, gak MVP kita Waduh, MVP dong MVP-nya siapa, cuy Iya dong, jelas lah Iya lah, kita lah Nama kita, noob Seru juga ya, teman-teman Jadi gitu lah teman-teman gameplay kali ini Semoga kalian teribur ya, jangan lupa tekan tombol Like, share, dan subscribe pastinya Dan sampai jumpa lagi Di video berikutnya Ya, siapa tau kalian Dapet jodoh main mode kayak gini ya kan Seru kan, let's go Let's go kemana ya, bye-bye